Halo guys, di video kali ini saya akan memberikan cara setting audio atau suara musik dan kualitas suara pada Vivo kita tanpa aplikasi. Baik, di sini kalian bisa masuk ke setelan atau ke pengaturan Vivo masing-masing. Setelah itu, di bagian ini kalian akan menemukan yang namanya itu adalah fitur aksesibilitas ya teman-teman, seperti ini. Untuk pengaturan Vivo itu pasti ada di bagian pintasan dan aksesibilitasnya. Setelah itu kita masuk ke fitur aksesibilitas. Jadi kita scroll ke bawah teman-teman, seperti ini. Dan di bagian ini pasti ada kalian menjumpai audio penyesuaian audio. Jadi di bagian aksesibilitas ini nanti kalian setting aja sesuai pengaturan dan versi Android masing-masing. Baik, setelah itu kita klik di bagian penyesuaian audio. Di sini saya keluar dulu dari pengaturan dan musik. Kita hidupkan dulu atau lagu. Baik, di sini kita klik di bagian audio mono. Nah, suaranya itu berbeda ya teman-teman. Lebih kerasan yang diaktifkan daripada ini. Dan suaranya pun bassnya keluar dan dari bagian musik ini. Ini hanya keseimbangan. Di sini saya buat yang di tengah aja. Seperti ini. Oke, mungkin teman-teman sudah memahami bagaimana caranya untuk men-setting di bagian audio. Baik, kita keluar teman-teman. Kita matikan dulu. Nah, di bagian ini juga ada settingan di pengaturannya. Kan sudah tadi. Di sini ada dev file ini. Ini dikhususkan bagi teman-teman yang suka memainkan musik atau mendengarkan musik memakai headset. Jadi, di sini bisa kalian lakukan melalui ini. Bisa megabass, suara jernih, dan juga panorama. Baik, di sini teman-teman klik di bagian ini. Ada ini. Ada suara jernih. Dan juga di bagian ecloser. Bisa teman-teman setting sesuai selera teman-teman untuk mendengarkannya. Lalu di bagian adaptasi handphone. Dan juga di bagian ini. Karena ini tidak aktif audio ataupun headset saya ya teman-teman. Di sini ada efek suara yang disesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman memudahkan. Ada profil suara sampel ya. Jadi, di bawah 30 tahun, 30 tahun, hingga 60 tahun, di atas 60 tahun. Di sini ada pengaturan-pengaturan yang men-settingnya teman-teman. Jadi, bagi ini sebenarnya yang mohon maaf ini adalah kurang pendengaran aja ya teman-teman. Jadi, dipakai settingan seperti ini. Baik teman-teman. Itulah sekian dan terima kasih dari saya. Begitulah cara setting audio, close audio mono pada vivo kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.